Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Takwil mimpi tentang atap Atap ditakwilkan dengan orang yang tinggi Jika atap terbuat dari kayu, berarti orang yang sombong Mimpi atap nyaris jatuh menimpanya Dia akan merasa takut dari orang yang tinggi tersebut Jika debu dari atap jatuh menimpanya Lalu mengenai bajunya Dia akan memperoleh harta setelah mengalami ketakutan Jika batang kayu atap retak Berarti kematian pemilik rumah atau wabah akan berjangkit di rumah itu Mimpi kayu palang retak pada arah panjangnya hingga menjadi dua Seorang anggota keluarga setara dengan dua orang Kayu dan balok pada bangunan Ditakwilkan dengan orang munafik yang menangani urusan manusia Patahnya kayu ditakwilkan dengan kematian seseorang yang munafik Jatuhnya atap rumah ditakwilkan dengan bencana Mimpi jatuh dari atap rumah hingga tangan dan kakinya patah Berarti dia ditimpa ujian Berkenaan dengan diri harta atau temannya Atau menerima keburukan dari penguasa Yang lain Bermimpi seolah-olah Dia duduk di loteng rumah yang terbuat dari kaca Dan dia terpeleset darinya Hingga jatuh telanjang Kemudian dia menceritakan mimpinya kepada seorang penakwil Penakwil berkata Engkau akan menikahi perempuan yang cantik dari keluarga raja Tetapi dia akan meninggal dengan cepat Lalu terjadilah yang demikian itu Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh